Jangan lupa subscribe guys Jadinya kita tidak bisa membatalkan pesanan Oke banyak sekali yang mengalami masalah seperti ini Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi tindah Dan jangan lupa kalian follow instagram di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi tidak bisa membatalkan pesanan di tiktok shop Atau tidak ada fitur atau menu batal di dalam tiktok shop tersebut Banyak sekali yang mengalami hal seperti ini Jadinya kita tidak bisa membatalkan pesanan di tiktok shop Nah bagaimana caranya Oke kali ini saya akan memberikan tutorialnya Di langkah yang pertama ini kalian itu tinggal masuk saja ke dalam tiktok terbeda dulu ya Seperti ini Kemudian kita klik garis 3 seperti ini di pojok kanan atas Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian bisa pergi ke dalam fitur yang namanya pengaturan dan privasi di paling bawah ini ya Oke Nah kemudian kalian akan ditunjukkan ke tampilan seperti ini Kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian itu bisa masuk ke dalam fitur yang namanya pesanan ya Disini terdapat fitur pesanan kita masuk dan klik saja ke fitur pesanan tersebut Nah seperti ini ya Oke Nah kemudian disini saya sudah mencoba untuk memesan beberapa item yang ada di tiktok shop ini Kemudian disini saya klik saja yang belum dibayar ini ya Seperti ini Nah banyak sekali dari kalian yang mengalami tidak ada fitur batal ini ya Yang di paling bawah ini tidak ada fitur batal ini Bagaimana cara memunculkan fitur batal tersebut agar kita bisa membatalkan pesanan di tiktok ini ya Oke Bagaimana cara memunculkan fitur batal tersebut Disini kalian tinggal keluar saja di dalam tiktok kalian Kemudian setelah itu kalian itu tinggal cari saja pengaturan atau setelan hp kalian ya Kalian tinggal cari seperti ini Nah kemudian disini langkah yang kalian lakukan itu kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi ya Disini terdapat fitur aplikasi kita klik dan masuk saja ke dalam fitur aplikasi tersebut seperti ini Nah disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu disini kalian bisa lihat disini terdapat fitur yang namanya manajemen aplikasi ya Kalian tinggal klik saja seperti ini terbeda dulu Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yaitu kalian itu tinggal cari saja aplikasi tiktok Oke kita klik dan masuk kemudian kalian akan dibawa ke tampilan info aplikasi seperti ini Nah disini langkah yang kalian lakukan selanjutnya itu kalian pergi ke dalam fitur yang namanya penggunaan penyimpanan Nah disini terdapat fitur penggunaan penyimpanan kalian tinggal klik dan masuk saja ke dalam fitur tersebut seperti ini Nah disini langkah yang kalian lakukan untuk pertama kali kalian itu bisa menghapus change pada aplikasi tiktok ini ya Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi tiktok yang dimana sampah ini dapat mengganggu kalian atau ini yang mengakibatkan masalah kalian tidak dapat membatalkan pesanan di tiktok shop Atau fitur batal tersebut tidak muncul di tiktok shop ya kita klik saja hapus change seperti ini Maka sampah-sampah yang ada di dalam aplikasi tiktok pun akan terhapus Nah kemudian kalian tinggal kembali saja ke tampilan seperti ini Kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi tiktok ini Apa sih tujuan untuk mengklik paksa berhenti ini agar sistem atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tiktok tersebut itu kembali normal atau fresh seperti awal ya Kita klik saja paksa berhenti istilahnya disini kita ingin mengistirahatkan fitur-fitur atau sistem-sistem yang ada di dalam aplikasi tiktok tersebut ya Kita klik paksa berhenti oke Nah kemudian disini di tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian itu bisa masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke App Store langsung saja disini langsung kalian tinggal tulis saja tiktok Oke seperti ini ya Oke nah disini kalian itu pastikan aplikasi tiktok kalian itu sudah versi terbaru atau update terbaru Jadinya jika aplikasi tiktok kalian itu belum versi terbaru atau update terbaru kalian itu tidak akan mendapatkan fitur-fitur yang dapat menunjang kinerja saat kalian menggunakan aplikasi tiktok ini Ini adalah salah satu juga penyebab bahwa fitur batal pada saat ingin membatalkan pesanan di tiktok shop itu tidak muncul karena kalian itu belum mengupdate dan belum mendapatkan fitur-fitur terbaru Jadinya disini kalian itu harus mengupdate ke fitur-fitur terbaru agar kalian bisa mendapatkan fitur batal untuk membatalkan pesanan di tiktok shop tersebut Nah jika dua cara yang tadi belum bisa kalian gunakan untuk mengatasi tidak bisa membatalkan pesanan di tiktok shop ini Caranya disini kalian itu tetap di fitur ini kemudian disini ada fitur yang namanya kontak developer Nah disini ada email dari developer tiktok yaitu feedback at tiktok.com kalian itu tinggal tuliskan saja masalah kalian disini Setelah itu kalian tuh kirim ke alamat email yang ini nanti akan diproses oleh pihak developer tiktoknya dan akan dibantu untuk solusinya Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa membatalkan pesanan di tiktok shop Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat jika tutorial atau tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih belum paham kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saja di kolom komentar See you next time and bye Bye